Al-Fatihah Halusinasi tapi itu hanya sekedar untuk Apa namanya Sosialisasi lah ya Sosialisasi kayak Bicara sehari-hari seperti ini tapi bukan Halusinasi yang benar Kalau halusinasi itu Ada beberapa Aspek pendukung dia berhalusinasi Nomor satu biasanya Dia tidak bisa tidur awalnya Tiga hari lah paling tidak Minimum itu udah awut-awutan gak bisa tidur Dan dia bingung Kemudian berlanjut nah akhirnya dia harus Kedokter dokter langsung Paham bahwa ini depresi Ada sesuatu yang mengenai Dokter langsung paham aja itu Depresi cuma depresinya dari mana Gak tahu Itu harus dites Banyak tes sehingga menjadikan capeknya Yang sakit setelahnya Nah halusinasi itu Kenapa kok bisa Halusinasi saya kan bercerita Banyak halusinasi atau Sesuatu yang berbicara disini Di kepala Ada yang ngomong gitu Pak Ada yang bicara disini Nah itu kalau dokter bilang Halusinasi Kalau saya bukan Itu memang jin Ngomong dia di kepala Dia ngomong di kepala Kemudian ada yang ngomong disini Nah kalau disini Belum tentu itu halusinasi Tapi bisa dikatakan halusinasi Itu tergantung perkataan Tergantung kalimat Yang keluar Yang keluar Jadi harus Kalau saya ibaratnya Karena saya sering menangani Yang kasus-kasus Halusinasi atau Nama kerennya itu Kayak nama Soviet Schizofren 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 Itu kan kayak nama Soviet Erislavik Itu kan anaknya Pak Ustad Itu ya Kan mirip-mirip gitu ya Jadi Schizofren Atau halusinasi itu Disebabkan ada tekanan Yang menyebabkan orang itu Terpuruk istilahnya Istilahnya kalau Anak kecil SD itu dibully Terus Bisa kalau dibully bisa Bisa karena dia kan Tertekan dia Pokoknya Mohon maaf nih Anaknya itu pendiem Nah itu dibully terus Nah orang pendiem dibully Kan semakin diem Akhirnya dia gak mau sekolah Kan gitu ya Gak mau sekolah Gak mau sekolah Nah karena gak mau sekolah Dia akhirnya juga orang tuanya Juga gak ngasih sekolah Nah di titik itu Anaknya kan selalu hilang Eh selalu ingat Kalau di sekolah itu dibully Nah dia Ingat itu banyak makhluk Yang masuk ke dalam otaknya Sehingga suatu ketika Kalau memang dia Pada saat dibully itu Muncul perasaan takut Nah dia nanti bisa aja Ketakutan munculnya Ketakutan Cemas Seperti itu Tapi kalau pada saat dibully itu Marah Insya Allah Dia itu Ada suaranya Disuruh mukulin orang Oh Suruh mukulin orang Kalau ada orang dekat Suruh mukul Biasanya gitu Itu kalau dia Pada saat dibully marah Tapi kalau dia Pada saat dibully itu Takut Dia cemas Seperti itu Nah ada juga Suara yang disini Disuruh bunuh diri Kasus yang sering saya Tangani Kasus bunuh diri Memang sangat sering Bunuh diri ini Macem-macem Ada yang Dicerai sama suaminya Enggak ikhlas Dia stress Dia stress Sehingga tekanan Istilahnya Mikir akhirnya Wah aku jadi wanita Enggak ada manfaatnya Enggak ada guna Aku hidup Nah karena sudah Nikah ini Enggak ada Enggak ada angin Enggak ada ini Tiba-tiba Dia dicerai Kan bingung Enggak wanita ya Kecuali Kalau memang Istrinya itu Malas Malas Nyuruh-nyuruh aja Udah bertahun-tahun Nah itu Silahkan aja deh Mau diapain ya Tapi ini enggak Ini bisa Kemudian Ada Memanggung kasus Yang sering saya tangani Itu yang bunuh diri Ada Yaitu Dia seorang muslimah Dia kerja di Luar negeri Disuruh Nyopot jilbabnya Kemudian Tidak boleh pakai HP Kemudian Tidak boleh sholat Nah ini stress Tertekan dia Gitu Secara psikologis Nah itu psikologis Tertekan Nah itu yang saya tangani Salah satunya Seperti itu Kemudian Kalau enggak Memangnya Tertekan Dia suruh bunuh diri Karena apa Ya rata-rata Biasanya perceraian Kalau mempunyai ketakutan Ada Dari disini itu Mati kamu Mati kamu Gitu Itu ada Biasanya Orang itu Ada kasus Yang menekan Pikiran dia itu Dengan Teman Akrab Yang dekat Sama dia Meninggal Merada Nah itu sedih Akhir gitu Sedih Nah itu kesedihan Yang berlarut-larut Itu lebih Beberapa hari Terus mikirin Mikirin Akhirnya sedih Itu masuklah Makjin Itu ke otaknya dia Kemudian selain Jin Ada Everett Ada Dajjal Masuk Nah yang bikin Bunyi-bunyi itu Dajjalnya Mati kamu Mati kamu Ketakutan Mati kamu Mati kamu Dan itu Alhamdulillah Banyak sekali Yang saya tangani Kemudian Suruh tabrakan Kendaraan Suruh Jebur Jurang Suruh Lompat dari gedung Macem-macem Yang sering saya tangani Jadi suruh Ini Apa namanya Motong Nadi Seperti itu ya Nadi apa vena Saya gak tau deh Nah Seperti itu banyak Kemudian suruh Bunuh anak Anak bayi Suruh Bakar rumah Disuruh Macem-macem Suruh mukulin ibunya Ada dan sebagainya Nah Disitu ada tekanan Ada pressure Sebenarnya Dari orang Yang Omongan disini Itu sebenarnya Berhubungan Dengan apa Yang dia Rasakan Rasakan Waktu itu Jadi kalau mamanya Seorang ibu Disuruh bunuh Anak disini Nah Ini kasus Karena di Indonesia itu Skizofrenia itu Tidak menjadi Kategori Sakit jiwa Sehingga Kalau ada ibu Suruh Dia membunuh Anaknya Ditanyain Kenapa anakmu Kamu bunuh Dia bilang Ini anak iblis Harus dibunuh Sebenarnya itu Skizofrenia Dia harus Diberi kesembuhan Tapi karena Yang di Indonesia itu Yang penting Membunuh Ditahan Ya begitu Ya Alhamdulillah lah Ditahan Walaupun membunuh Satu setengah tahun Ya Alhamdulillah Kan gitu ya Tapi ya Ini kan Penyakit Kalau yang ini Penyakit Jukan Bukan dengan Kesadaran Ceritanya Jadi ini Ini harus Diobati Ini skizofrenia Yang ibu Nah kenapa Dia kok ada Suara disuruh Bunuh Anaknya Itu anak iblis Anak dajal Bunuh Insyaallah Sih gara-garanya Tanya ibu yang disuruh Bunuh anaknya Tanya ya Boleh ya Boleh nanti Netizen bertanya Kenapa Kamu bunuh Anak Itu sebabnya Insyaallah Si ibu itu Benci sama Suaminya Rata-rata Insyaallah Seperti itu Karena suaminya Arogan Suaminya Emosional Ini Rata-rata Dia benci Sama suaminya Tapi gak berani Akhirnya Dia mikir terus Masuklah Jane Everett Dan dajal Nah dajal Itulah yang ngomong Anakmu Anak dajal Padahal yang ngomong Juga dajal Ya begitulah Kalau ada Kasus Seorang anak Kecil Dia takut Sekolah Ini masih ESD Katanya gurunya Galak Sering marahin dia Apa itu termasuk Sekiso Sekiso Gak seperti itu Itu laporan Aja masih Jadi itu Belum Sekiso Itu laporan Bahwa gurunya Galak Sering marahin Kalau Sekiso Itu ketakutannya Itu jelas Gak mau sekolahnya Jelas Nanti Kalau kenapa Gak mau sekolah Dia diem Ketakutan Semakin dibawa Ke kelas itu Semakin dia Gak Gak kuat Udah gak kuat Jadi kayak Mau teriak Mau apa Nangis Dan sebagainya Ini kejahla Sekiso Seperti itu Bukan Itu Gak bisa Gak bisa Ditahan Kalau seperti itu Kalau dia Gak mau Gak mau Karena gurunya Galak Itu kan Dilihat mukanya Kelihatan Masih biasa Tapi gak nyaman Aja mukanya Akhirnya Sampai dipindahin Sekolahnya Sama orang tuanya Dipindahin Sekolahnya Dia masih Jengkel sama gurunya Apa enggak Kalau dipindah Sekolahnya Dia itu Tetap Kalau happy Makanya Itu bukan Sekiso Itu namanya Pelaporan Dia dimarah Sama guru Dan dia Jengkel Tapi gak bisa Apa-apa Nah itu Pelaporan Orang tuanya Minta Enggak apa-apa Itu salah satu Jalan keluar Tapi kalau Sekiso Enggak bisa Sekali dia Bunyi disini Dia dipindah Ke sekolah Manapun Enggak mau Karena ada yang ngomong Ada yang menjadikan Dia itu ketakutan Seperti itu Nah Insya Allah Seperti itu Kalau Sekiso Dengan ODGJ itu Perbedaannya apa Perbedaannya Kalau Sekiso itu Ada yang ngomong Disini Kalau ODGJ itu Biasanya Enggak ada yang ngomong Tetapi ODGJ itu Biasanya Ada tambahan Dia Biasanya Maaf ya Biasanya Orangnya itu Malas Tapi Keinginannya Besar Tapi orangnya Malas Keinginan Mau jadi Kontraktor Tapi Enggak mau Gerak Ya Seperti itu Jadi ngalamun Aja ODGJ Dia pasti Rata-rata ODGJ Seperti itu Rata-rata Seperti itu Di lingkungan Rumah saya Tadinya ada Satu Sekarang ada Dua Di rumahnya Jijim Maksudnya Lingkungan Oh Lingkungan Lingkungan Rumah apa Tetangga Tetangga Oh Lingkungan Rumah Di rumah Di rumah Orang Ada Sekitar Umur 40 tahunan Laki-laki Itu Kelakuannya Jalan Aja Muterin Lingkungan Sekitar Sekitar Radiusnya Muternya Sekitar Satu Kiluan Sudah Muter Itu Cualang Sambil Mulutnya Komat Karmel Berbicara Kemudian Ada lagi Pas Di jalan Masuk Gang Rumah Saya Itu Ada Laki-laki Juga Umur 20an Duduk Nongkrong Di pinggir Jalan Pandangan Matanya Kesatu Arah Aja Tapi Pandangannya Kosong Nah Itu Dua Orang Itu ODGJ Atau Sekiso Yang Jelas Kalau ODGJ Itu Enggak Sinkron Kalau Diajak Ngomong Kalau Sekiso Itu Masih Bisa Sinkron Walaupun Kadang Dia Diem Tapi Mata Masih Fokus Seperti Itu Dia Menyimpan Cuma Memang Itu Tipis Antara Sekiso Sama ODGJ Karena Sama-sama Ada Pressure Ada Tekanan Sebenarnya Ada Tekanan Penyebab Bisa Masing-masing Cuma Kalau ODGJ Itu Diawali Biasanya Dia Biasanya Dia Tidak Respon Dengan Orang Lain Dia Tidak Respon Dengan Orang Lain Dia Tidak Respon Dengan Dirinya Sendiri Sejak Awal Itu Malas Mandi Malas Bebersih Itu Awal Itu Itu Kemudian Alamun Itu Nanti Tanda-tanda Ke arah Sana Dan Juga Kalau Apa Namanya ODGJ Juga Macem-macem Umpamanya Dia tertekan Karena Sesuatu Hal Seperti Tadi Tapi Ada Juga ODGJ Yang Disebabkan Karena Perilaku Dia Sendiri Dulunya Kepada Orang Tuanya Itu Perilaku Apa Sampai Berat Begitu Yang Saya Amati Nih Kalau Orang Itu Dia Sama Orang Tuanya Itu Emosional Marah Terus Berani Sama Orang Tuanya Gitu Sampai Ngomong Yang Gak Keruan Tapi Kemudian Dia Sebenarnya Orangnya Itu Ada Malas Ada Ini Ada Ini Dia Besok Bisa Kena Seperti Itu Dia ODGJ Kenapa Sudah Memagi Orang Tuanya Menurut Dia Itu Orang Tuanya Salah Ini Bisa Menjadi ODGJ Jadi Itu Yang Dia Bentuk Sendiri Ya Itu Yang Marah Dia Bentuk Nanti Munculnya Kalau Dia Sudah Jadi ODGJ Ya Marah Dia Munculnya Marah Sama Siapapun Oh Marah Sama Siapapun Ambil Batu Lempar Saja Ke Motor Seperti Itu Nah Ini Diawali Dari Itu Nah Kalau ODGJ Ngalamun Begitu Ya Itu Sejak Awal Memang Dia Sering Ngalamun Saya Pernah Nangani Seorang Anak Kecil Kelas 3 SD Itu ODGJ Sampai Kelas Umur 26 Tahun Nah Itu Gara-garanya Itu Lucu Loh Sebenarnya Gara-garanya Menurut saya Lucu Jadi Ibunya Saya Tanyain Ini Kayaknya Karena Anak Kecil Kan Tidak Punya Dosa Kayaknya Ibu Ini Saya Tanya Ibu Atau Bapak Siapa Diantara Ibu Dan Bapak Ini Yang Marah Dengan Orang Tuanya Kemudian Tidak Mau Bersilaturahmi Dengan Orang Tuanya Dan Benci Dan Dendam Dengan Orang Tuanya Siapa Ibunya Ngomong Kayaknya Saya Kenapa Nah Baru Dia Cerita Memang Saya Itu Kan Yang Biayai Orang Tua Saya Masih Uang Tapi Oleh Orang Tua Saya Itu Yang Di Bangga Banggain Itu Anak Lain Saudara Saya Yang Lain Kakak Saya Saya Tahu Kemudian Sering Yang Seperti Itu Nah Suatu Ketika Saya Itu Minta Tolong Apa Ya Saya Saya Lupa Dia Minta Tolong Apa Dengan Orang Tuanya Nggak Dikasih Pada Waktu Itu Nggak Dikasih Dia Minta Tolong Apa Nggak Dikasih Tapi Pada Saat Dia Nggak Dikasih Itu Beberapa Hari Kemudian Saudaranya Si Itu Yang Sering Dibanggain Minta Tolong Sama Ibunya Dikasih Marah Marah Dia Saya Tanya Ibu Sempat Saya Nggak Tahu Ngomong Atau Dalam Hati Bicara Aku Tidak Mau Ketemu Sama Orang Tuaku Lagi Satu Yang Kedua Aku Tidak Mau Bicara Dengan Orang Tuaku Lagi Aku Marah Dengan Orang Tua Aku Yang Biayai Malah Aku Yang Seperti Itu Kurang Lebih Ibu Ya Ustaz Saya Begitu Nah Ingat Ya Setelah Seminggu Saya Itu Begitu Dengan Orang Tua Saya Masuk Ke Minggu Kedua Anak Saya Langsung Diem Nggak Bisa Apa-apa Dia Ngomong Maunya Ngamuk Maunya Ngamuk Jadi Anaknya Itu Sejak Itu Dia Dia Diem Kalau Ngomong Ngamuk Dan Ngomong Nggak Garuan Habis Ngamuk Dia Diem Lagi Nah Ini Analisa Saya Dari Itu Memang Insyaallah Si Ibu Pada Waktu Itu Saya Tanyain Ibu Sama Bapaknya Si Ibu Yang Marah Memutuskan Tali Siratu Rahim Dengan Orang Tuanya Nah Itulah Sama Si Anaknya Diputuskan Tali Kehidupannya Oleh Allah Ta'ala Sehingga Dia Harus Ngerawat Jadi Dari Mulai Kelas 3 SD Sampai Umur 28 Atau 26 Tahun Itu Dia Ngerawat Terus Wadanya Ngamuk Begitu Saya Kasih Tahu Alhamdulillah Beliau Faham Minta Suruh Saya Suruh Untuk Mohon Ampun Kepada Allah Minta Maaf Sama Ibunya Belajar Untuk Diperbaiki Ya Alhamdulillah Ada Perkembangan Baik Seperti Itu Makanya Disini Kita Hati Hati Skizofrenia ODGJ Itu Biasanya Orang Itu Sendiri Yang Yang Menyebabkan Makanya Kalau Saya Saya Insyaallah Yakin Bahwa Al-Quran Itu Memang Benar Adanya Yaitu Salah Satunya Apa Saja Musibah Yang Kau Terima Itu Disebabkan Dari Buah Tanganmu Sendiri Jadi Enggak Akan Bukan Bahwa Itu Betul-betul Harus Kita Yakini Bahwa Itu Dari Allah Tinggal Kita Berubah Berubah Serius Karena Apa Yang Saya Tangani Tentang Skizofrenia Alhamdulillah Yang Mamanya Disuruh Bunuh Anaknya Saya Bilang Mbak Bu Mulai Hari Ini Maafkan Suami Mau Saya Tanyakan Benar Kenapa Ibu Ada Suruh Bunuh Anak Jadi Kalau Dia Itu Siang Masak Air Nanti Ngomong Anak Mungkin Tidur Air Itu Bawa Ke Kamar Guyur Panas Nah Dia Udah Untungnya Enggak Terlalu Kuat Dia Jadi Dia Masih Bisa Menahan Kalau Dia Malam Itu Mau Ambil Air Putih Atau Ke Belakang Dia Selalu Mata Itu Menuju Ke Arah Pisau Nanti 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 Matinya Seneng kok Dan Itu Benar Suara Itu Nah Setelah Saya kasih Tahu Jangan Menyimpan Marah Dengan Suami Mau Yang Bunuh Diri Sama Kalau Ibu Dicerai Jangan Marah Pada Suami Jangan Merasa Hidupnya Tidak Manfaat Kita Diberi Hidup oleh Allah Ta'ala Itu Karunia Mau Mau Selama Beliau Beliau Itu Mau Alhamdulillah Yang terakhir Ini Malah Ada Ada Ibu Ibu Dari Arab Insyaallah Dijedah Itu Disini Ngomongnya Apa Aku Sayang Kamu Aku Cinta Kamu Aku Mau Nikahin Kamu Dia Tidur Dan Kepalanya Sakit Selama Sebelas Tahun Alhamdulillah Diberi Kesembuhan Sama Allah Temu Sekali Alhamdulillah Diberi Kesembuhan Malah Saya Diminta Kalau Bisa Nanti Kalau Main Kecedah Hampir Ya Itu Kenapa Yang Nikahin Yang Ngomong Kamu Tak Nikahin Itu Macem Jadi Kalau Yang Kamu Tak Nikahin Aku Cinta Kamu Aku Sayang Kamu Itu Bukan Skiso Itu Ada Sihir Nah Yang Itu Muncul Ya Yang Muncul Yang Muncul Itu Adalah Sakitnya Dia Disini Yang Menjadikan Kepalanya Apa Itu Salah Satunya Adalah Dia Mikir Tentang Kematian Ayah Ibu Dulu Jadi Saking Sedihnya Ya Itu Tadi Suara Suara Itu Muncul Kemudian Dia Mikir Rumah Tangganya Suaminya Begitulah Ya Walaupun Dia orang Arab Ya Begitulah Saya Enggak Bisa Cerita Sehingga Dia Menjemur Maran Alhamdulillah Diberi Kesembuhan Sama Allah Ta'ala Dan Hampir Semua Skisofrenia Atas Ijin Allah Diberi Kesembuhan Makanya Ayo Kita Kembali Jadi Kalau Skisof Kembali Pada Titiknya Mohon Ampun Kepada Allah Ta'ala Jangan Merasa Khawatir Jangan Merasa Takut Tapi Jangan Merasa Khawatir Takut Jangan Takut Bukan Begitu Itu Malah Disukai Dajjal Tapi Doa Kepada Allah Ta'ala Ya Allah Kuatkan Agar Saya Tidak Takut Nah Itu Bener Itu Islam Sebenarnya Seperti Itu Itu Sama Seperti Balik Hati Istilahnya Ya Jadi Istilahnya Doa Kepada Allah Ta'ala Agar Tidak Takut Doa Kepada Allah Ta'ala Agar Tidak Benci Dengan Suami Aku Mohon Padamu Ya Allah Jadikan Hatiku Tidak Benci Pada Suamiku Aku Mohon Padamu Ya Allah Agar Engkau Menjadikan Hatiku Tenang Aku Dicerai Sama Suamiku Aku Belajar Untuk Ikhlas Nah Dari Situ Suara Itu Hilang Hilang Cepat Sekali Alhamdulillah Ada Juga Adik-adik Yang Disininya Bilang Najis 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 Itu Ya Ada Sekisu Jelas Itu Sekisu Alhamdulillah Gak Bisa Ngomong Tapi Setelah Saya Kasih Tahu Beliau Matanya Masih Fokus Tapi Gak Bisa Ngomong Saya Kasih Tahu Ngerti Ngerti Presurnya Dari Mana Paham Akhirnya Dia Alhamdulillah Ada Ibunya Langsung Bisa Ngomong Kenapa Itu Najis Najis Itu Ya Karena Si Adik Itu Sebenarnya Pengen Jadi Anak Yang Solehah Karena Cewek Kemudian Dia Mencoba Menjaga Wudhu Kemudian Tapi Gak Taunya Dia Ada Tekanan Sama Neneknya Ditekan Dimarah Terus Jadinya Bimbang Akhirnya Dia Nah Disitulah Mulai Gak Gak Seimbang Kalau Dia Itu Ingin Bersih Ingin Selalu Terjaga Wudhunya Nah Di Titek Itu Sebenarnya Kan Baik Tapi Karena Dia Ada Presur Dari Keluarganya Gak Stabil Akhirnya Masuklah Jane Evred Dan Dajjal Padahal Sudah Dibaca Bacain Seperti Saudara Saudara Kita Yang lain Yang Hobinya Ngecek Saya Itu Sudah Dibaca Bacain Ya Seperti Itu Nah Dibaca Bacain Udah Gak Bisa Akhirnya Kesini Hanya Cuma Gak Bisa Dibaca Bacain Gak Bisa Ini Urusannya Itu Dengan Anak Bada Dajjal Yang Menyuarakan Najis Najis Saya Bantu Insya Allah Mudah Mudah Hari Ini Bisa Kelar Insya Allah Saya Kasih Tahu Ini Adek Langsung Bisa Ngomong Seneng Yang Dulu Taneb Ini Turun Kemudian Happy Mulai Seperti Itu Kepalanya Berat Udah Tidak Berbulan Berat Sakit Sekali Kepala Saya Gak Bisa Mikir Sekarang Alhamdulillah Bisa Mikir Itu Atas Izin Allah Semuanya Ya Memberikan Jalan Mudah Mudah Ini Bisa Manfaat Bagi Saudara Kita Yang Terkenal Skiso Yang Juga Saudara Kita Yang Saat Ini Yang Sedang Terkenal ODGJ Melihat Youtube Kita Mudah Mudah Faham Ya Sedikit Maksud Saya Itu Kan Gak Bisa Artinya Keluarganya Keluarganya Kebetulan Nonton Tapi Bukan Berarti Saya Menyembuhkan Ya Ini Karena Tergantung Kasusnya Saya Hanya Memberikan Jalannya Kesembuhan Adah Milih Allah Saya Hanya Memberikan Rata Alhamdulillah Allah Memberikan Kesembuhan Allah Alhamdulillah Baik Terima kasih Pak Ustadz Bangki Terima kasih Wah Manfaat Banget Sahabat Beriman Dimanapun Berada Mudah Mudahan Apa yang Disampaikan Oleh Guru Kita Pak Ustadz Danu Bisa Kita Pahami Dan Bisa Kita Jalankan Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Bertujuan Tentunya Untuk Meningkatkan Keimanan Dan Ketakuan Kita Kepada Allah Terima kasih Banyak Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh